Anda masih menyaksikan program spesial CNN Indonesia Newscast, alam dirusak bencana melanda. Ya, sejumlah bencana ini terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021. Dan inilah potret bencana di Indonesia yang datangnya dihimpun oleh tim LITBANG CNN Indonesia. Sejak 1 Januari hingga 11 November 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan, sudah ada 2.359 bencana terjadi di Indonesia dengan dominasi bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Setidaknya ada lebih dari 900 kejadian banjir, 614 puting beliung, dan juga 443 kejadian tanah longsor, serta ratusan kejadian bencana lainnya di Indonesia. Bisa dilihat ya, pertanyaan di sini. Dan ribuan bencana ini akhirnya membuat 564 orang meninggal, 75 orang hilang, kemudian ada belasan ribu orang lainnya terluka, dan ada lebih dari 7 juta jiwa yang harus mengungsi selama terjadi bencana. Tidak hanya itu, bencana ini juga terjadi, dan membuat ratusan ribu rumah dan fasilitas umum lainnya juga rusak. Anda bisa bayangkan ya, bagaimana aktivitas pun akhirnya terhambat akibat adanya bencana yang ada di Indonesia. Dan yang baru-baru ini terjadi. Tepatnya pada 4 November 2021, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota batu, hujan seperti ini, dan akhirnya membuat 6 titik lokasi di kota batu ini tergenang banjir bandang. Di antaranya, air seperti ini terjadi, desa Sidomulyo, desa Bulukerto, desa Sumber Berantas, dan desa Bumi Yaji. Selain itu terjadi pula di desa Tulung Rejoh, ya hati-hati, dan desa Puntan. Nah ini dia ya, bisa dilihat hujan intensitas tinggi terjadi, kemudian juga menyebabkan kerusakan, dan tidak hanya menelan 7 korban jiwa, kejadian ini juga membuat rumah warga terendam lumpur. Seperti bisa dilihat, ini selain itu, akses jalan juga tertutup. Tidak hanya itu saja, pada 9 November 2021, hujan deras juga mengguyur beberapa daerah di kota dan kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Hal ini pun menyebabkan banjir dan juga longsor. Terjadi di 54 titik lokasi yang tersebar di Sukabumi dan menyebabkan 2 orang terluka. Staf Humas PMI Kabupaten Sukabumi Ariel Solehuddin juga sempat menyebutkan, bahwa selain dipicu hujan deras sejak siang hingga malam, banjir yang ada ini juga diakibatkan aliran sungai yang berada dan melintas di sekitar permukiman warga, dan juga jalan raya ini meluap. Bahkan sempat juga terjadi, 3 anak dan seorang ibu terjebak dalam rumah saat banjir dan harus dievakuasi oleh Pahlawan Merah Indonesia dalam kejadian ini. Bisa dibayangkan ya bagaimana mirisnya kondisi saat itu. Dari Pulau Jawa, kita akan bergeser ke Kalimantan. Sejak 21 Oktober 2021 hingga sekarang, artinya sudah sekitar 3 minggu nih, curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Akhirnya menyebabkan apa? Banjir. Itu dia. Harus ada yang pakai sampan keliling-keliling ya. Tadi tinggi muka air ini juga bervariasi, sampai 1 meter, tadi juga sudah disampaikan oleh rekan saya yang berada langsung di sana. Dan sampai saat ini masih ada 12 kecamatan yang terdampak. Korbannya, 2 orang meninggal dan lebih dari 140 ribu jiwa terdampak. Pemerintah Kabupaten Sintang ini sudah menetapkan status tanggap darurat banjir pada 19 Oktober sampai 16 November 2021. Selain itu tadi Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji juga sudah mengakui bahwa penyebabnya adalah deforestasi dan juga pertambangan. Banjirnya belum surut. Kalau tadi dilihat di gambarnya, ini banyak sekali yang kemudian aktivitasnya menggunakan sampan. Bahkan harus membayar 10 sampai 20 ribu rupiah untuk sekali perjalanan saat melintas di jalan-jalan yang ada di sana. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kita harus sama-sama sadari bahwa kejadian bencana ini yang terjadi tidak hanya berdasarkan atau dipengaruhi oleh faktor alam saja. Ada peran manusia di sana dan inilah yang harus kita sadari dan perbaiki bersama.